Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya supporter timnas indonesia Semoga kalian sehat selalu ya amin Jadi setelah saya mengembati pertandingan kemarin Antara timnas indonesia dan Irak temen temen ya Ada beberapa faktor yang harus Diperbaiki mungkin oleh Menurut pengamatan atau penglihatan saya Di laga kemarin Di antaranya ada finishing Dan juga faktor komunikasi Jadi masih sama seperti pembahasan saya kemarin Finishing itu masih menjadi problem Karena ada beberapa peluang Di babak pertama Yang seharusnya itu bisa menjadi Minimal 2 gol lah menurut saya Jadi ada peluang dari Rafael Struik Rafael Struik mendapatkan peluang Setelah mengecoh satu pemain Bertahan Irak Kemudian Menisahkan dua pemain Bertahan Irak lainnya Nah setelah Mengecoh Pemain bertahan Irak Dan menisahkan dua pemain lagi Sepertinya Sepertinya Rafael Struik itu kebingungan antara harus syuting atau menghasil umpan Sehingga telat dalam mengambil keputusan dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk syuting Dan berhasil di block oleh pemain bertahan Irak Namun jika teman-teman melihat replaynya itu ada Sempatinama yang berdiri bebas menunggungkan dari Rafael Struik Dan bila itu dikasih ke Sempatinama mungkin itu bisa menjadi finishing yang beda ya Atau mungkin bisa menjadi goal Semua selalu tumpuk RPS Semakin hari semakin meningkat performanya Walaupun finishing masih harus diperbaiki juga Itu dan terakhir Kemudian ada lagi syuting dari Sandiwal Dan sangat agak lemah Kalau saya bukan sangat Jadi syutingnya agak lemah Setelah Sandiwal menerima umpan dari penyerang timas Itu kan sedewa berdiri bebas dan berani melakukan syuting Saya apresiasi banget Berani banget melakukan syuting Namun sayang lagi-lagi finishing atas akhirnya Menimbulkan kenangan yang lemah Jadi dapat dianticipasi oleh keeper Irak Di antaranya itu ya teman-teman masih banyak lah Beberapa peluang lagi teman-teman juga sudah lihat triplikannya ya Atau sudah lihat hasil agak tersebut Jadi menurut saya itulah finishing yang harus diperbaru Untuk diperbaharui atau diperbaiki Cara finishingnya ya teman-teman Oleh coach Sintayong menjadi PR tersendiri buat Sintayong Dan semoga dari laga tersebut Bisa menghasilkan perbaikan yang lebih baik Kedepannya untuk laga melawan Filipina nanti Selain itu juga ada faktor komunikasi Jadi komunikasi para pemain ini masih agak berantakan ya Jangan berantakan Agak kurang lah Kurang bagus itu komunikasinya menurut saya Jadi pengertian para pemain satu sama lain itu Agak gimana ya Jadi seperti Saya inginnya bola itik kesini Jangan kesini Dan mungkin itu jauh Saling pengertian yang kurang Atau komunikasinya juga yang kurang Jadi tidak sesuai ekspetasi Expectasi atau harapan yang diinginkan teman-teman Itu juga perlu diperbaiki oleh PST komunikasi dan juga finishing Dari penglihatan saya di laga kemarin Itu teman-teman Dan oke kita lanjut Jadi ada beberapa skenario Agar Timnas bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia Jona Asia 2026 nanti teman-teman Di antaranya Yang Gika ingin tenang Dan sudah memastikan lolos ke Piala Dunia Walau kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia nanti Timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan sisa Saat melawan Filipina Teman-teman Jadi kan setelah kemarin melawan Irak Nah ada satu pertandingan sisa lagi Pertandingan terakhir melawan Filipina Jika Timnas Indonesia berhasil melawan Filipina nanti Otomatis Timnas Indonesia Bakal melaju ke babak berikutnya Teman-teman Dan dipastikan bisa berpartisipasi Di kualifikasi Piala Dunia Jadi kemenangan menjadi harga mati Saat nanti melawan Filipina Namun dibalik itu juga Ada kemungkinan Timnas lolos Misalkan Timnas Indonesia draw Saat melawan Filipina nanti Atau kalah ya oleh Filipina Berarti skornya kan masih bertahan Di angka 7 Poinnya teman-teman Poin Timnas Indonesia berarti masih 7 Kalau kalah dari Filipina Atau draw I'm up Kalau kalah berarti kan poinnya 7 Kalau draw poinnya 8 Karena sekarang kan poin Timnas Indonesia itu baru 7 Teman-teman ya Jadi kalau Timnas Indonesia kalah Kalau Timnas Indonesia kalah berarti poinnya 7 Sedangkan Vietnam sekarang poinnya 6 Karena kemarinnya berhasil mengalahkan Filipina Jadi jika Timnas Indonesia kalah oleh Filipina Maka Filipina harus kalah oleh Irak nanti Dan itu dapat dipastikan Timnas Indonesia lolos Kalau dengan skenario tersebut Nah Yang ketiga Jika Indonesia draw Saat melawan Filipina Maka Timnas Vietnam juga harus kalah Atau draw saat melawan Irak Baru Timnas Indonesia bisa lolos Karena kan Selisih poin Timnas Indonesia dan Vietnam itu Hanya persisih satu angka Teman-teman Indonesia 7 Dan Filipina Eh maaf Dan Vietnam 6 Jadi Seperti itulah Mungkin kira-kira skenario Atau singkatnya begini Indonesia harus menang Pokoknya harus menang Saat melawan Filipina Biar Bisa melaju ke babak berikutnya Dan Dan dipastikan aman Teman-teman Jika Indonesia menang Oke mungkin itu dulu Informasi yang bisa saya berikan Untuk saat ini Semoga bisa bermanfaat Untuk Teman-teman semua yang Juga mencintai Timnas Indonesia Dan ingin Ingin Timnas Indonesia maju Dan Lebih baik lagi ke depannya Oke jangan lupa di like Share dan subscribe Dan menurutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!